Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Jayapura, Kabupaten Kerum dan Kabupaten Jayapura menggelar masa penerimaan anggota dan musyawara Komisariat Cabang. Hal ini dilakukan guna menggerakkan kembali kegiatan kepemudaan Katolik di tiga wilayah yang ada di Tanah Tabi Provinsi Papua. Kegiatan penerimaan anggota dan musyawara Komisariat Cabang digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Aula Pantiasuhan Putri Kerahiman Hawai Sentani pada Sabtu pagi 21 Mei 2022. Sebelum pelaksanaan MAPENTA dan MUSKOMCAP, Pemuda Katolik perwakilan dari tiga cabang yakni Kota Jayapura, Kabupaten Kerum dan Kabupaten Jayapura menerima materi tentang ajaran sosial gereja, bagaimana peran serta pemuda Katolik yang diberikan oleh Pastor Yanwarius Yow, yang merupakan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Telogia Fajar Timur. Pastor Yanwarius mengatakan, untuk mewujudkan dan mengimplementasi ajaran sosial gereja Katolik kepada umat, peran pemuda sangat dibutuhkan, di mana pemuda dapat menekuni dan meneladani seperti apa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dalam musyawara yang berlangsung telah terpilih tiga pimpinan pemuda Katolik Komisariat Cabang yakni Kabupaten Jayapura diketuai oleh Robertus Iewen. Kota Jayapura diketuai oleh Simon Petrus Bame dan Kabupaten Kerum diketuai oleh Raymond Mai dengan masa periode 2022-2025. Ketua pemuda Katolik Koncap Kota Jayapura terpilih, Simon Petrus Bame mengungkapkan bahwa beberapa tahun belakangan ini organisasi pemuda Katolik di Kota Jayapura mengalami kevakuman, sehingga saat ini kembali diaktifkan. Kita perlu bedakan, mana kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan umum, dan juga mana kepentingan politik praktis. Jadi ASG, tadi itu saya bicara, dan saya tekankan bahwa demi banyak orang, demi kepentingan masyarakat, kalian harus maju, kalian jangan mundur, kalian harus buka suara. Tapi untuk politik praktis, gereja tidak punya kans untuk bicara soal politik praktis. Tapi selama menyangkut kepentingan kemanusiaan, gereja tetap berbicara, sekarang dan untuk selanjutnya. Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Jayapura terpilih, Robertus Yewen, mengatakan bahwa pihaknya akan mengibarkan panji-panji pemuda Katolik di Kabupaten Jayapura. Selain itu, membangun kolaborasi bersama secara internal pemuda Katolik di Kabupaten Kota maupun secara eksternal dengan organisasi pemuda lain yang ada di Kabupaten Jayapura. Tempat yang sama, Ketua Pemuda Katolik Koncap Kabupaten Kerom terpilih, Raymond, mau mengungkapkan bahwa hampir 11 tahun, organisasi pemuda Katolik vakum di negeri Tapalbatas. Oleh karena itu, Raymond berkomitmen untuk mengembangkan kembali roda organisasi pemuda Katolik di Kabupaten Kerom. Dari Kabupaten Jayapura, Kornulia Mudumi, Ainyus Jayapura melaporkan.